Hai guys welcome to my mini-vlog jadi kami disini akan melakukan pengambilan sampel bersama anggota kelompokan ini jadi pengambilan sampelnya ini di daerah Kenteng Senggarang nah dalam pengambilan sampel ini kami menggunakan botol aqua dan ditutupi sama laban hitam dan tidak boleh tekan acahaya ya guys jadi harus ditutup semua gitu nah cara pengambilannya itu juga ditenggelamin botolnya tidak boleh kita mengambil dari atas gitu loh jadi harus ditenggelamin dan ditutup dari bawah juga jadi gitu guys nah dalam pengambilan sampel ini diambil sama teman kami yang bernama Rindi Aldi Anisha Oke sebelum kita memasukkan itu tidak lupa juga kita menyimpan jaslet sarung tangan dan juga masker ya guys Nah ada juga bahan dan alat yang beberapa yang harus kita gunakan sebelum masuk laboratorium alat dan bahan yang digunakan yaitu ada jarum OC busen dan kore kore api perlun meyer cawan petri tabung ulir atau tabung reaksi plastik kuap batang kok gelas beker dan tisu sedangkan bahannya itu ada aluminium foil akuades air laut yang tadi kita ambil sampelnya alkohol 70% spritus dan merin agar yang terakhir itu kultur murni bakteri sebelum itu kita nih akan membuat media agarnya dulu nah kita menggunakan media agar cawan dimana kita menggunakan cawan petri ya teman-teman nah kita nih menggunakan agar nutrien yang dipanaskan lalu dipindahkan ke cawan petri nah ada pun teknik sterilisasi cawan petri nya tuh dengan menggunakan dengan dibakar secara diputar seperti itu ya teman-teman pokoknya di atas api jangan terlalu dekat juga nah setelah itu kita masuk ke teknik isolasi dan penanaman bakteri nah disini kita menggunakan teknik cara tabur caranya itu pindahkan 1 mili kultur murni bakteri ke dalam cawan petri secara aseptif nah berikutnya itu tuang MA dan NA itu ke dalam ke dalam cawan petri terus goyang cawan seperti pola angka 8 jadi itu pelan-pelan teman-teman digoyang secara bentuk angka 8 hingga media kultur itu tercampur secara homogen setelah itu media akan memadat inkubasi pada suhu kamar selama 24 jam dalam posisi terbalik jadi itu posisinya kalau kita nyimpen itu terbalik ya kenapa gitu terbalik karena supaya kan dia panas itu kan jadi supaya tidak berembun diatasnya dan jatuh kan itu bisa terkontaminasi itu jadi kita balikin aja ya teman-teman jadi airnya itu tidak menguap selanjutnya ada teknik goresan dimana kita harus panaskan jarum OC sampai berpijar jangan terlalu berpijar takut bakteri mati selanjutnya panasan bakteri sebelum diambil lalu pengambilan bakteri dengan cara disapu sebanyak yang diinginkan bakteri warna kuning dengan bukaan sedikit saja lalu panasin media yang ingin ditaruh bakteri sebelum dibuka lalu penaruh bakteri di media menggunakan teknisi nambung atau tidak boleh terputus nah terakhir itu goresan di media jangan terlalu keras biar tidak merusak media ini adalah alat inkubator yang fungsinya untuk menjaga media supaya suhu bisa terkontrol media dimasukkan ke dalam inkubator dalam posisi terbalik dan ditunggu 3-5 hari dengan suhu 35-40 derajat celcius sebelum sterilisasi berikan akuades beberapa tetesan dengan menggunakan alat preparat untuk melihat bakteri dari hasil penumbuhan dilihat menggunakan alat mikroskop setelah alat selesai digunakan jangan lupa alat-alat yang telah digunakan dibersihkan kembali selamat menikmati macam tak betul je buda nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok keempat akan melakukan akan melakukan selamat menikmati selamat menikmati